Hai poin pentingnya kabel yang berwarna kuning kabel yang untuk mengukur tegangan itu tidak usah disambung agar tidak merusak full ampere meter itu sendiri karena kemampuannya itu kemampuan ukurnya itu dibawah driver yang akan kita cek Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan pemula pada video kali ini saya akan memenuhi permintaan Pak Eko kresek beliau sekitar tadi pagi meminta saya untuk membuatkan sebuah skema yang mana skema tersebut atau full ampere meternya itu yang dari 0 hingga 100 volt DC saja karena beliau sudah terlanjur membeli full ampere meter yang rang kemampuannya itu dirati di bawah 500 volt DC Oke langsung saja disini sudah saya buatkan skemanya oke untuk skemanya ini dia skema rangkaiannya dan disini sengaja tidak saya sertakan dengan wattmeternya dan jika eh Pak Eko kresek ingin menggabungkan dengan wattmeter silahkan tonton pada video saya yang sebelumnya karena yang video saya yang sebelumnya sudah lengkap beserta dengan wattmeternya untuk rangkaiannya sendiri itu kurang lebih sama yang yang berbeda hanya pada eh blog ini ya oke langsung saja kita disini dari sebuah charger akan sedikit saya terangkan ya Pak Eko eh Hai kalaupun mungkin sebenarnya eh dengan melihat skema seperti ini sampai sudah paham tentunya karena disini sudah saya buatkan Hai skemanya dari gambaran komponen-komponen yang perlu di rangkai Hai rangkai disini untuk PSU nya bebas sampai mau menggunakan modul charger HP ataupun PSU lain yang penting di bawah Hai kemampuan atau eh disesuaikan dengan kemampuan input dari modul baik modul volt ampere meter volt meter dan modul HVDC nya sendiri karena disini untuk modul HVDC ini eh rata-rata yang saya temui di pasaran itu eh mampu disupply dari eh 5 volt hingga 12 volt DC jadi eh saran saya ikutkan ke yang modul HVDC nya saja jangan melebihi dari 12 volt DC agar komponennya itu lebih awet oke eh disini eh dari modul charger disini menggunakan sebuah saklar tiga pin jika Pak Eko tidak mempunyai saklar tiga pin bisa menggunakan menggunakan dua buah saklar disini harus digunakan dua buah saklar agar eh jika Pak Eko menggunakan sebuah charger HP nantinya itu tidak terlalu drop baik tegangan ataupun arusnya karena untuk tegangan charger sendiri hanya di 5, sekian volt jika dibebani dengan tiga buah beban dikhawatirkan tegangan serta arusnya itu terlalu eh down terlalu turunnya itu terlalu jauh oke dari charger disini jika kita pencet ke kanan maka yang aktif adalah modul HVDC sekaligus voltmeternya dan yang ini otomatis eh off dan jika saklar ini kita eh pencet ke kiri maka yang aktif adalah volt ampere meternya oke dan dari saklar disini ini adalah kabel input kesini juga kabel input input inputnya untuk negatifnya untuk input negatif itu dijadikan satu baik dari modul HVDC voltmeter dan juga volt ampere meternya itu negatifnya dijadikan satu disatukan oke selesai dari input kemudian kita ke output untuk outputnya sendiri disini untuk voltmeter eh kabel yang berwarna kuning ini adalah untuk mengukur tegangan ya yang mana jika kabel kuning ini kita satukan ke yang warna merah disini tentunya yang terbaca adalah voltase dari charger tersebut oke disini masih menggunakan dua buah satu saklar sebuah saklar eh silahkan disesuaikan sendiri untuk saklarnya bebas mau menggunakan saklar tiga kaki ataupun dua kaki juga sama saja jika ingin menggunakan saklar yang dua kaki eh sebaiknya yang kuning ini disatukan dengan yang merah dengan yang eh tempat banana jack ini yang kuning ini disatukan ke ini eh tujuan saklar disini dikhawatirkan jika kita mengecek tegangan nah disini jika ingin melakukan pengecekan tegangan driver ini tentunya juga bisa namun dengan catatan ini harus di nonaktifkan intinya jika menggunakan saklar tiga kaki ini posisikan ke kiri sehingga nanti tegangan yang masuk dari driver semisal mau mengecek tegangan driver driver nya itu output driver nya itu diletakkan disini ini sebentar saya ambilkan contoh oke seperti ini dia semisal ingin melakukan pengecekan tegangan driver eh kita colokkan output driver ke sini eh namun dengan catatan disini harus di off kan ya agar tegangan dari driver itu tidak masuk ke modul HVDC saklar disini harus eh gunakan saklar eh usahakan menggunakan saklar agar eh tidak mengorbankan modul HVDC karena eh harga saklar dengan harga modul HVDC ini tentunya lebih murah saklar eh untuk selebihnya saya kembalikan pada pribadi masing-masing mau menggunakan saklar atau tidak eh silahkan kreasikan sendiri kekembangkan sendiri jika memang ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar oke itu untuk volmeternya ya teman-teman eh sekarang beralih pada modul HVDC nya sendiri disini eh disini ini ini tujuannya adalah untuk mengecek eh tegangan perciplet ataupun ngecek eh komponen-komponen seperti dioda ziner elko dan lain sebagainya bisa dari sini dengan catatan ini harus diaktifkan terlebih dahulu pencet saklar ke arah kanan sehingga modul HVDC ini sudah aktif disini kanan tentunya disini juga harus ke arah kanan jika ini di posisi nol tentunya tidak ada yang hidup eh setelah modul HVDC disini sudah selesai kita pindah ke bagian pengecekan arus driver untuk volt ampere meter karena permentaannya itu adalah 0 hingga 100 VDC kemampuan ukurnya intinya yang mempunyai kapasitas ukur di bawah 500 VDC skema ini cocok poin pentingnya kabel yang berwarna kuning kabel yang untuk mengukur tegangan itu tidak usah disambung agar tidak merusak volt ampere meter itu sendiri karena kemampuannya itu kemampuan ukurnya itu di bawah driver yang akan kita cek sehingga jika ingin tahu berapa tegangan dari driver ini maka sebaiknya driver ini dicolokkan disini oke disini untuk inputnya paham ya intinya disini pokoknya yang satu kabel untuk mengukur tegangan tidak perlu disambung ke mana-mana terus lanjut ada dua dua buah kabel berukuran besar yang warnanya merah dan hitam itu yang merah ini yang merah dari volt ampere meter ini dapat negatif dari beban dapat negatif dari beban dan untuk positifnya beban itu positif beban LED nya itu disambung langsung ke driver disini saya gambarkan menggunakan komponen-komponennya agar teman-teman semua bisa langsung malpraktek dengan mudah tinggal disesuaikan seperti ini beli ini satu dua tiga empat terus capit speaker dua oke dengan ini mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih